Halo teman-teman, jumpa lagi di channel 7ly Home Kali ini saya mau kasih tau teman-teman Rumah yang harganya cuma 400 jutaan Cuma 5 menit dari tol kota wisata Yuk, simak terus videonya Nah teman-teman, yuk kita langsung aja review rumahnya Nah, ini rumahnya yang ada di belakang saya ini teman-teman Emang ini tipenya modern banget Dengan gaya skandinavian Tapi emang ini sudah tertutup kanopi ya Memang kanopi ini sudah menjadi free dari penjualan ya Tapi itu buat teman-teman yang beruntung selama promo gitu teman-teman Nah disini, ini adalah perumahan di kawasan yang sudah sangat ramai ya teman-teman Tapi kebetulan emang beberapa unit ini adalah unit terbaru Ini rencananya akan dibangun 10 unit yang sudah jadi Baru beberapa unit ini dan ada juga beberapa yang sudah dihuni gitu teman-teman Nih, ini juga rame nih teman-teman nih Ini yang disini juga sudah dihuni ya Gitu Oke, kita lanjut ke unitnya Nah, disini Dari fasadnya itu Simple aja ya Warnanya hanya dua warna Hanya warna putih dan warna hitam Dan warna hitamnya itu dari aluminium jendelanya itu ya Jadi bisa dijamin anti rayap gitu Jadi disini sudah tidak menggunakan kayu lagi Dan juga itu bukaannya sangat lebar sekali ya Itu jendelanya Yang di area living Dan disini yang jendela di kamar Itu besar banget Jadi untuk sirkulasi udaranya pasti dijamin sangat baik Dan uniknya itu bentuk jendela itu mengikuti bentuk dari atapnya itu ya teman-teman Oke Kita langsung ngebahas di karpot Karpotnya ini selebar 4 meter Dimana disini bisa menampung dua motor Dan disini bisa satu mobil Ini adalah 4 x 4 meter gitu teman-teman Jadi dari sono ke sini itu sekitar 4 meter Jadi mobil ukuran standar itu aman masuk ke sini Dan juga disini juga ada motif tali air gitu Ini kebetulan emang unitnya agak di atas ya Jadi aman lah enak gitu Terlihat gagah gitu teman-teman Nah ini bangunannya tinggi banget teman-teman Ini saya setinggi 170 Ini tinggi banget Disitu juga ada topi-topi Dan di sebelah sininya ada teras yang cukup buat kita nyantai-nyantai gitu Kalau pagi-pagi gitu disini udah cukup ya teman-teman ya Nah untuk area sininya buat taman itu juga disini masih disediakan di ukuran sekitar 2,5 x 1,5 meter Jadi masih cukup kalau teman-teman yang hobi untuk tanam-tanam itu juga masih oke banget disini Dan saya senangnya itu adalah model dari kanopinya ya Jadi gak polosan gitu tiangnya dibikin agak bermodel seperti ini Jadi ala-ala klaster gitu Dan disini juga sudah dikasih corcoran gitu ya Jadi emang sudah terlihat rapi banget gitu Nah sebelum saya masuk ke dalam Info dari developernya ini tuh rumah ini bisa dibilang minim renovasi Jadi teman-teman yang gak mau ribet-ribet Langsung tempatin ini bisa jadi Ini bisa jadi rekomendasi buat teman-teman Jadi emang gak pakai renovasi lagi ya Gitu Oke kita langsung ke unitnya Ini kita ada naik dikit ke unitnya Nah kita ngebahas dari pintunya teman-teman nih Ini pintunya sudah menggunakan kayu full solid ya Jadi kerasa juga ya berat dan handle-nya juga cukup besar gitu Pintunya juga cukup tinggi Nah jendelanya ini jendela besar ini Yang ini adalah jendela mati yang ini jendela hidup Ini bisa dibuka Nah seperti itu teman-teman ya Jadi kalau buat lagi kumpul-kumpul keluarga gitu Ini bisa dibuka secara full gitu ya Oke ayo kita masuk ke area living room Nah disini adalah mengusung tema open space Dimana ini belum sampai belakang ya Dan ini yang tadi saya bilang ini renovasi Karena ini sudah tertutup sampai belakang Luasnya sendiri untuk area living room ini adalah 3 meter x 8 meter Dari depan sana ke sana itu 8 meter gitu Jadi kebayang ya kalau sananya kita lagi kumpul-kumpul keluarga gitu Mungkin yang untuk yang perempuan-perempuan itu Sambil masak sambil bisa ngobrol disini Dan juga mungkin masakannya juga bisa disajikan disini Karena sini sudah mendapatkan bonus Cafe table ya kayak gini Dan ini juga materialnya cukup kuat Ini menggunakan granit gitu Oke dari sini juga sudah disediakan beberapa colokan listrik Dari sebelah situ Sebelah sini juga ada Jadi sudah disiapkan order dari developer Dan juga untuk sellingnya juga itu tinggi 4 meter Dan sudah ada listnya jadi terlihat lebih rapi Oke lanjut kita ke kamar utama Nah ini kamarnya disini Nah ini kamar ini di ukuran 3 x 3,5 meter Jadi cukup untuk kita tidur disini Luasnya juga cukup bukaannya lebar Hampir sama seperti tadi ya Ini hidup Oh ini hidup dua-duanya teman-teman Ini juga kaca hidup juga Nah gitu Jadi kalau Lagi pengen udara luar tinggal dibuka Tapi emang ini temanya itu ditutup rapat Di atas itu gak ada ventilasi Karena emang disini rumah sengaja didesain Untuk sebagai AC Jadi kalau teman-teman udah pake AC Disini udah worth it banget Teman-teman gak perlu ditutup-tutup lagi Udah tinggal templok aja Gak perlu ada yang ditutup-tutup Jadi udah oke banget Gitu Oke dari sini kita lanjut ke kamar kedua Nah kamar keduanya ini ada disini teman-teman Nah ini kamar keduanya ini Lebih kecil Ini tapi cukup Ini di 3 meter x 2,5 Jadi cukup lah kalau Teman-teman punya anak kecil Ini masih cukup banget Gitu Nah untuk lantainnya sama ya Sama-sama yang tadi di depan Untuk tingginya juga sama Lampunya juga menggunakan downlight ya semuanya Ini lampu juga sudah free dari perumahan Nah untuk pintunya sendiri tadi Pintu kamar dan pintu depan itu sama Menggunakan full solid Jadi oke banget ya Berat gitu Mantep Oke dari sini kita lanjut ke Area belakang Oh iya tadi Tadi kan kita sudah membahas ini Nah ini juga sudah free Wastafel teman-teman Jadi teman-teman Tidak perlu bikin Wastafel lagi Ini bisa buat masak Emang ini masih di finishing ya Nanti tinggal dirapiin lagi Dari developer Dan ini untuk tingginya itu Pas banget sih ya Jadi masak itu di bawah itu pas Jadi emang sudah Disesuaikan dengan Ukuran tubuh Tinggi-tinggi Badan Orang Indonesia Dan untuk Nyuci nya juga begini Juga pas gitu Tidak terlalu tinggi Nah disini bisa sebagai area service Atau area laundry room Karena juga sudah disediakan Pembuangan disitu Disini juga udah ada colokan Jadi udah gak perlu tarik-tarik kabel Udah oke banget sih Dan perpaduannya juga Saya suka ya Disini gak kebanyakan warna Warnanya hanyalah putih Dengan warna hitam Gitu Nah kamar mandinya Ada dimana? Kamar mandinya disini Sebelum ke kamar mandi Disini ada Area sumur Kalau disini tuh Menurut saya oke ya Karena disini Lingkungannya bebas Jadi bisa kalau suatu saat Ada maintenance khusus Itu gak Ganggu yang lain gitu Enak Nah ini kamar mandinya Kamar mandinya luas banget Ini di 2 meter Kali 1,5 meter Dan teman-teman sudah dapat Toilet Duduk Dan shower nya juga Dan disini juga ada Washtafel Ini cukup banget sih Dan yang saya senang adalah Yang di dinding ini Sudah full sampai atas ya Dan motifnya tuh Motif-motif kayak Awan-awan gitu Jadi enak banget Terus juga pintu Pintu kamar mandinya juga Cakep Arla-ala Friend style gitu ya Ada Garis-garisnya gitu Ini juga PVC ya Keren Tadi kita sudah Home tour ya Rumahnya Disini saya mau kasih tau nih Untuk harganya berapa nih teman-teman Nah ini untuk unit ini Harganya Mulai 400 jutaan ya Bahkan kalau teman-teman Beruntung teman-teman Promonya itu Bisa mendapatkan Potongan harga hingga 30 juta teman-teman Jadi Kalau emang teman-teman Cari rumah yang Sudah minim renovasi Bahkan bukan minim lagi Cari rumah yang sudah siap Puni Teman-teman bisa langsung Survey aja ke sini Bubi Sakinah Ini hanya 5 menit Dari Tol Kota Wisata Kalau teman-teman dari exit Tol Kota Wisata Teman-teman Ambil arah Laki Lengsi Itu nanti ada flyover Teman-teman jangan naik Teman-teman tinggal ngambil yang kolong Lalu teman-teman belok kanan Nah dari situ paling 1 km Nanti ada di sebelah kanan jalan Teman-teman tinggal masuk Itu gak terlalu jauh juga sih Masuk ke dalamnya Atau teman-teman Kalau yang dari exit tol Narogong Yang terbaru Itu juga tinggal lurus aja Teman-teman Jadi kalau teman-teman Exit tol Narogong Teman-teman tinggal ngambil kanan Tinggal lurus aja Jadi emang Disini tuh Tol itu milih Tinggal milih tol Narogong Atau tol Kota Wisata Nah teman-teman Kalau yang berminat Langsung survei aja Disini juga promonya Hanya 3 juta All in aja teman-teman Itu teman-teman sudah mendapatkan Free tadi Kanopi Free Torrent Jadi dan teman-teman juga sudah mendapatkan Cashback 10 juta Jadi lumayan tuh Duit 10 juta bisa Teman-teman pakai Buat ngisi-ngisi gitu Beli lemari atau apa Itu juga oke banget sih Bisa juga gitu teman-teman Itu dia teman-teman Kita udah home tour Saya juga udah kasih harganya Berikut dengan DP nya Terima kasih teman-teman Yang sudah mengikuti video ini Dari awal sampai akhir Mudah-mudahan bermanfaat Buat teman-teman yang lagi cari rumah Apalagi rumah yang udah Tinggal tempatin Tanpa renovasi Oke jangan lupa Di subscribe Sevenly Home Dan jangan lupa juga Di follow Sosial media kami Di At Sevenly Home Yang ada di TikTok Ataupun Instagram Oke sampai jumpa Di video selanjutnya Bye